Intro Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan atau Kemendang. Berikut profil dari Tom Lembong yang dirangkum oleh TV Uniskom. Thomas Terikasi Lembong atau Tom Lembong merupakan bekas anak buah mantan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Ia juga pernah ditunjuk menjadi kokapten dalam tim nasional kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin untuk Pilpres 2024. Intro Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini dikenal sebagai politikus dan ekonom yang cukup tenar di Indonesia. Diketahui, sejak kecil Tom bersekolah di Jerman, lalu kembali ke Indonesia untuk meneruskan pendidikannya. Intro Hingga melanjutkan pendidikan SMP di sekolah Regina Pacis. Tom melanjutkan pendidikan SMA di Boston, Amerika Serikat dan ia merupakan lulusan Harvard pada 1994. Usai lulus, Tom bekerja di Divisi Morgan Stanley di Singapura pada tahun 1995. Lalu, pada tahun 2000 hingga 2002, Tom dipercaya jadi Kepala Divisi sekaligus Wakil Presiden Senior di Balai Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Intro Perjalanan karir Tom Lembong semakin melesat saat dirinya menjadi pendiri sekaligus Direktur Utama Perusahaan Asal Singapura, Kufat Manajemen pada tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2013, ia masuk ke pemerintahan dan menjabat jadi penasihat ekonomi Joko Widodo sewaktu menjabat sebagai Gubernur RKI Jakarta. Tom terus melanjutkan jabatannya hingga Jokowi menjadi Presiden. Pada Agustus 2021, Gubernur RKI Jakarta Nismaswedan pada saat itu menunjuk Tom Lembong menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Pada Agustus 2021, Gubernur RKI Jakarta Nismaswedan pada saat itu menunjuk Tom Lembong.